Halo para sahabat dan kawan-kawan suyanto.id, sebuah channel untuk saling berbagi pengetahuan dan saling belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama guru muda, artinya usianya masih muda. Sampai masih muda, Mas, ya. Lumayanlah. Jadi dari daerah timur sana, yaitu saudara Heri Teguh Wahyona SPD, ini kita undang karena dari beliau ini ada hal yang unik. Ada hasil-hasil karya dan itu sebagai indikasi, suatu indikasi bahwa dia berbuat sesuatu yang beda dengan yang lain. Antara lain, dia banyak menulis, dan tentu dia merupakan guru IPA di SMP Islamiyah Widodaren. Jadi kalau saudara belum tahu Widodaren itu planet apa, yaitu Widodaren itu sebuah kesamatan di Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Dan dia aktif sebagai penulis, dan menjadi pengurus MGMP IPA juga. Beberapa karya bukunya antara lain misalnya Melambai Gerudung Biru Putih. Kemudian Pitutur Exotica Bumi Orek-Orek. Wah ini orek-orek, ini bahasa apa ini? Bahasa daerah ya, Mas Heri? Itu, orek-orek itu. Oh iya, Prof. Itu memang sebuah buku karena saya ketertarikan pada kearifan lokal di Kabupaten Ngawi. Orek-irek itu sebenarnya nama tarian khas di Kabupaten Ngawi. Oh iya, iya. Sehingga saya menyebutnya Ngawi itu sebagai bumi orek-orek, Prof. Oke, bagus. Ada lagi buku yang ditulisnya Harmoni Rasa. Kemudian sepenggal kisah perlindungan guru. Jadi beliau adalah orang yang peduli kepada guru, tentu saja memperjuangkan bagaimana perlindungan terhadap guru supaya menjalankan profesinya dengan baik. Kemudian jejak langkah tesunan. Disusul, baik guru menulislah. Ini suatu hancuran yang luar biasa dalam bentuk tulisan karena menulis itu merupakan hal yang tidak gampang bagi semua orang termasuk guru. Kemudian cahaya Ramadan, menggapai kemuliaan Ramadan. Ini dua buku di bulan Ramadan mungkin kali. Kemudian dia juga menjadi editor suatu penerbitan jejak kart ini. Buku terbaru yang dihasilkan pada masa pandemi. Saya kira tidak semua guru bisa menghasilkan sesuatu dalam masa pandemi, tapi dia bisa. Yaitu sejak Maret. Pandemi kan bulan Maret mulai, tapi sampai sekarang kurang-kurang 8 bulan sudah menghasilkan sebuah buku. Yaitu di masa pandemi ini dia menulis buku yang disebut yang tersebut Pak Aksara. Dan buku hasil best practice pembelajaran masa pandemi juga berjudul Taman Literasi Masa Pandemi dan Bait Literasi Masa Pandemi. Luar biasa. Jadi kalau ada guru-guru yang suka poisi, mudah-mudahan bisa kontak dengan Mas Heri ini. Mudah-mudahan menjadi komunitas, terutama di suyanto.id ini. Beberapa prestasi yang dirayanya adalah sebagai peserta terpilih artikel perlindungan guru. Artikel dia terpilih sebagai artikel bagaimana cara-cara strategi melindungi guru yang program itu diadakan oleh kemerdikbud, peserta rekormuwi antologi puisi guru Asia Rumah Seni Asnur 2018, peserta terpilih KTI Pempat TK IPA 2019. Masih geres Mas ya, 2019. Masih kebul-kebul ini. Dan juga menjadi presenter seminar nasional guru, dikdas berprestasi kemerdikbud 2019, pemakalah simposium IPA, Pempat TK IPA 2019, finalis inovasi pembelajaran kemerdikbud 2019, juara tiga favorit pembah pembelajaran kolaboratif Yayasan Pendidikan Astra. Ini maksudnya Astra-Astra mobil bukan ini? Bukan. Itu Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslimprop yang bergerak di bidang pendidikan, yang sering mengadakan perlombaan bagi guru-guru untuk mengaktifkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh seluruh guru, tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga pelosok-pelosok Indonesia dijangkau dan diadakan secara kontinu oleh Yayasan Pendidikan Astra, Prof. Tapi ini ada kaitannya dengan Astra-Astra mobil bukan ini? Kalau melihatnya ada, Prof. Kan ini bidangnya di pendidikan. Ya, Yayasan Michael D. Ruslim, Prof. Ya, ya, oke. Bagus. Kemudian dia juga juara satu cerpen event Starlight 2020 dan peserta terpilih Lomba Puisi Sagama UGM, Universitas Gajah Mada 2020. Baru saja ini ya. Dan finalis dalam penghargaan guru dedikatif, inovatif, dan inspiratif kemenigit tahun 2020. Inilah kira-kira yang dilakukan oleh Mas Heri selama ini sebagai guru muda. Saya yakin termasuk guru muda, ini dibandingkan saya, saya sudah tua, saya sudah 61 tahun, sampai berapa usianya, Mas, sekarang? Berapa usia Mas Heri ya? Halo? Ya, Prof. Oke, Prof. Usia sama? Ya. Oh, agak terganggu ini ya, anunya, audionya. Ya, enggak apa-apa, agak hujan tadi, Prof. Oke, sudah silah, Prof. Ya, kita lanjutkan. Saudara-saudara, sahabat suyanto.id, kita ingin belajar dari guru muda ini. Jadi pertanyaan saya supaya nanti bisa mengarah, dijawab, dan jawabnya adalah bisa menginspirasi banyak guru di Indonesia, di seluruh tanah air ini. Nah, bagaimana ini? Bahwa saudara sebagai guru bisa menulis banyak hal. Ini merupakan sebuah tuntutan, atau kalau hobi saja, atau berpikir apa ketika saudara menulis sesuatu? Oke, Prof. Jadi dari dasar saya menjadi guru itu, ada dua hal. Yang pertama, niat berdedikasi untuk mengaktifkan di bidang pendidikan. Yang kedua, ada dua opsi. Kalau menidik atau mengajar itu dengan melakukan hal yang biasa. Tetapi kita juga bisa menidik dengan yang luar biasa. Nah, kita sama-sama melaksanakannya, Tentunya pilih yang mendidik dengan melakukan hal yang luar biasa. Salah satunya adalah dengan menulis itu, Prof. Dan itu saya juga terinspirasi dari penulis Amerika Serikat, namanya adalah Stephen King. Jadi menulis itu merupakan kegiatan mencipta, tetapi juga lebih dari itu mengungkakan pengetahuan dan kemampuan dalam nafasnya. Intinya, selalu menulis sebagai pendidik. Itu, Prof. Oh ya, bagus. Ya, betul, Mas. Menulis itu mempunyai umat tak tampak. Jadi luar biasa. Pengalaman saya adalah ketika saya menulis, dibaca oleh beberapa orang dan banyak orang yang saya sebenarnya tidak tahu. Tetapi ketika dia ketemu teman saya, dia menanyakan tentang saya. Nah, itu namanya punya umat yang tak tampak. Dan menulis itu bisa menyampaikan sesuatu yang ketika sesuatu itu dibaca orang dan orang itu bisa memperbaiki dirinya, saya yakin dia berpahala dan kita pun juga berpahala sama dengan pahala orang itu tanpa mengurangi pahala dia. Ini hebatnya orang menulis. Jadi mengajar dengan luar biasa itu apa? Maksudnya? Mengajar dengan luar biasa. Artinya segala yang kita lakukan dalam menjalankan tugas sebagai guru, itu kita dasari dengan tiga hal. Yang pertama, tadi sudah saya sebutkan niat. Yang kedua, dedikasi. Dan yang ketiga, ada istilah namanya 3T, Prof. 3T itu bukan terluar, terpinggit, terdalam. Tapi kuncinya dalam PBM adalah 3T tangguh, artinya gurunya tangguh, siswanya tangguh, lingkungan orang tuanya tangguh. Jadi itulah mindset kita untuk menjadi guru yang tangguh dalam pembelajaran dan di era milenial pendidikan ini. Oh ya, bagus, bos. Artinya memang pembelajaran itu tidak saja ditentukan keberhasilannya oleh guru itu sendiri. Banyak faktor, termasuk murid dan lingkungan. Baiklah, bagaimana dampak menulis terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap sekolah, terhadap kelas, bisa dirasakan nggak? Atau ada perasaan bahwa kalau menulis itu merasa wow gitu? Kalau segala sesuatu itu secara humanisme kita pendam itu sebenarnya akan mempengaruhi pola pikir seseorang. Makanya salah satu cara saya adalah menyalurkannya, sehingga setiap pembelajaran yang saya lakukan, itu pasti saya konsep dalam menulis itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu menjelaskan ke siswa saya tentang eforia bahwa kunci utama belajar itu berasal dari tulisan. Maka sebelum saya menyuruh siswa saya menulis, maka saya harus bisa menunjukkan bahwa gurunya juga bisa menulis, Jadi harus bisa mempengaruhi kita sebagai guru kepada siswa untuk mengajak menulis. Dan salah satunya pada masa pandemi ini, saya mengajak siswa saya berkolaborasi dengan membuat dua buku yang tulisannya tidak hanya tulisan saya saja, tapi kolaborasi saya, beberapa teman guru, dan siswa-siswa saya melalui tulisan pada masa pandemi ini. Anak-anak diajak menulis itu suka rela atau semacam penugasan, sehingga dia memang harus mempengaruhi tulisan. Bagaimana? Nah, ini PR-nya saya pertama kali, mengajak menulis itu jangankan ke siswa, ke teman guru itu juga sulit terus terakhir. Pernah saya menyentuhnya begini, saya membuat buku, teman saya saya ajak nggak mau, saya kasih salah satu buku itu yang ngarang tulisan teman saya. Akhirnya teman saya malu. Itu kok ada nama saya? Akhirnya dia mau. Nah, apalagi kalau ke siswa. Pertama-tama ya, saya melakukan sedikit jajak interview. Kalau siswa diajak menulis sesuatu tentang dirinya itu bagaimana? Makanya saya mengajak yang menulis itu tentang dirinya sendiri dulu, baru nanti ke sekitarnya, Prof. Ya, ya, ya. Itu memang prinsip pembelajaran begitu. Dari yang dekat, dari yang real, semakin jauh, semakin abstrak. Sehingga mereka lama-lama bisa berpikir abstrak, membuat abstraksi, dan bisa berteori. Dan itu jalan ya. Anak-anak diajak menulis seperti itu. Itu yang untuk masa pandemi ini, kan kita hambatannya tetap mukanya, Prof. Sehingga saat saya awal bulan Juli itu sudah merancang sebuah pembelajaran, tapi tidak serta-merta langsung bisa. Saya harus membuat planning itu, saya ungkapkan ke kepala sekolah, dan saya izin ke Satgas COVID Kabupaten dan juga pengawas untuk beberapa siswa, sekitar 35 itu diajak menulis. Jadi, ada sedikit kendala di situ. Jadi, ketika menulis itu, anak-anak datang, dan dia harus menjaga protokol kesehatan secara ketat begitu? Ya, tentu, Prof. Karena mau tidak mau dalam proses pembelajaran saat itu, walaupun zona kita saat itu belum merah ya, tetapi protokol itu merupakan syarat utama, Prof. Sehingga saya, yang saya tekankan saat datang itu bukan materi menulisnya dulu, tapi pembelajaran kecakapan hidup tentang pentingnya menjaga kesehatan dulu. Ya, 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 ya. Itu literasi namanya. Literasi untuk hidup, bahwa literasi terhadap pandemi, itu sangat penting. Karena tidak semua orang paham bahwa kita itu dalam keadaan bahaya ketika pandemi ini merajalela. Jadi, baguslah. Anak-anak itu juga harus diajari literasi tentang lingkungan kehidupannya. Dan banyak literasi nanti pada akhirnya akan bisa menjadi warga negara yang efektif. Nah, saudara, Mas Heri, dari prestasi-prestasi itu, mana yang paling memerlukan effort, memerlukan upaya, memerlukan perjuangan, yang menurut saudara itu tidak gampang, tapi itu akhirnya bisa. Adakah yang seperti itu? Ada, Bob. Jadi, ibarat orang menaiki tangga kan tidak langsung di ujung tangga pastinya. Pasti dari bawah tangga ke atas. Itu ada dua hal yang saya sangat berpengaruh dalam pola pikir saya. Yang pertama saat saya mengikuti lomba inovasi pembelajaran. Dan salah satu yang merubah mindset dan menambahnya menjadi up dua kali itu adalah Profesor Sianto sendiri saat semifinal di Cavinton Hotel itu memberikan motivasi grow mindset. Masih ingat, Bob, itu? Itu karena saya, ya, saya enggak mikir, Bob, bisa masuk final sampai demikian. Padahal saya membuat konsep pembelajaran itu sehari-hari saat itu materinya ayunan sederhana materi fisika, Bob. Saya kemas dari ayunan kardus di mana saya gabungkan dengan kayak taswi digital dan sensor elektronik yang menunjukkan getaran dan ampli dodo. Dan satu lagi, Rob, yang sangat berkesan di tahun ini saat saya masuk sebagai finalis lomba berdedikasi guru tingkat nasional masuk enam besar itu, saat saya membuatnya, saya dua bulan bedre sakit itu, Rob. bulan Mei sampai Juni itu, saya betrus betul-betul tidak bisa duduk. Saya dua bulan di kamar, tapi saya selalu berpikir setelah dua bulan Juli itu saya harus bisa masuk dan bisa memberikan pembelajaran kesiswa itu bagaimana. Nah, sehingga saya membuat program namanya PKPL atau program kotak pos literasi yang membawa saya masuk sebagai finalis lomba berdedikasi tingkat nasional. Oh ya, jadi memang orang itu apa yang terjadi itu apa yang dipikirkan. Kalau ketika ini, teman kita ini setelah hari ini sakit pun berpikir tentang bagaimana harus sehat dan setelah sehat memenuhi sehingga kenapa. Jadi, rencana itu memang harus disertai dengan optimisnya. Karena ketika kita itu optimis, maka pikiran kita itu akan mempersiapkan berbagai inspirasi supaya kita bisa bergerak maju. Nah, Mas Heri, dari prestasi yang Saudara perlu itu, mana yang sangat mengesankan, Saudara, sehingga tak akan terlupakanlah. Karena mungkin punya pengalaman yang sangat unik atau mungkin ketemu orang yang hebat ketika ada pertemuan untuk mengadu karya-karya yang Saudara lakukan itu. Mana itu, kira-kira? Ya, kalau yang paling mengesankan adalah saat saya masuk sebagai finalis lomba inovasi pembelajaran, Prof, karena saat itu pembuatan dari ide yang sederhana itu kok bisa masuk dengan peserta yang ribuan. Dan saat itu saya berpikir setelah semi-final di Kavitong ketemu dengan Profesor itu, saya harus bisa memperbaiki ini dalam tempo tujuh hari untuk masuk ke final. Karena waktu tujuh hari itu akan menentukan saya ke final. Sehingga sampai dari Jogja itu saya langsung membuat perbaikan media inovasi saya dengan menambahkan sensor elektronik. Walaupun saya sebenarnya tidak menguasai bidan elektro, tapi saya mau mencari informasi supaya sensornya itu berfungsi pada media yang saya ciptakan. oh iya itulah. Memang belajar itu tidak harus formal saja. Belajar itu untuk saat sekarang ini bisa dilakukan dengan berbagai cara karena sumber informasi itu ada di mana-mana ketika di revolusi 4.0 ini Mas, kita akan memiliki apa yang ditunjukkan IOT Internet of Things. Jadi semua bisa dicari di internet apa yang kita lakukan. Saya setuju dengan pendapat Mas Heri dan tentunya itu bisa dilakukan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar lagi. Nah, kemudian peran kepala sekolah itu menurut Mas Heri penting gak itu untuk guru supaya bisa inovatif, kreatif, maju gitu. Penting gak ini? Sangat penting sekali, karena pola kepembinan kepala sekolah itu bisa mempunyai dua arah panah. Kalau kepala sekolahnya pasif tidak peduli maka tidak hanya guru saja yang mengalami akibatnya. Tapi kalau kepala sekolahnya aktif dan berkolaborasi dengan guru dan selalu memberikan dorongan maka hasilnya juga baik. Ibaratnya jika kepala sekolah itu menyimpan sesuatu di dalam kulkas membeku nah fungsinya kepala sekolah adalah untuk mencairkannya sehingga guru-gurunya itu aktif berkreasi siswanya juga aktif sehingga terbentuk dalam sebuah sistem ekosistem lingkungan sekolah. Kalau yang saya lihat ini sesuai dengan format asesmen nasional yang ditilai tidak hanya muridnya saja tidak hanya gurunya saja tapi sebagai kesatuan-kesatuan dalam pendidikan. Oke inilah kata hati dari seorang guru yang berinovasi memiliki kreativitas bahwa kepala sekolah itu diharapkan memang harus mempunyai leadership yang baik. Inilah mudah-mudahan ini didengar juga oleh para kepala sekolah sehingga kepala sekolah bisa memberi iklim yang baik dan suatu saat saya berharap saya juga bisa bincang-bincang dengan kepala sekolah bagaimana harapan kepala sekolah terhadap guru-gurunya. Nah terakhir Mas apa pesan saudara untuk teman-teman sejauh para guru di Indonesia. Silahkan. Oke terima kasih Halo teman-teman seluruh guru pendidik di Indonesia ini tentunya kita sudah sembilan bulan mengalami masa pandemi sebenarnya masa pandemi ini bagi guru mempunyai waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan diri kita jadi ibarat siswa dalam eforia horor mendengar kata pandemi saja guru sebagai leadership penguat bahwa kita harus bisa menyakitkan siswa bahwa kita dapat melalui masa pandemi ini dan masa pandemi ini bukan sebagai penghalang untuk kita berkarya mengembangkan kompetensi kita dan yang kedua untuk selalu meningkatkan kompetensi dan berpikir growth mindset growth mindset yaitu mindset yang selalu berkembang yang lawannya adalah fixed mindset mindset yang selalu tidak berkembang seperti kata dalam temburung terima kasih mas Sherry atas kebersamaannya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi inspirasi para guru kepala sekolah dan para pendengar dan para pecinta dan sahabat suyanto.id panel untuk saling berbagi dan saling belajar sepanjang hayat nah siapapun para guru kepala sekolah yang punya sesuatu untuk di-share untuk dibagi kepada rekan-rekan kita semua silahkan hubungi suyanto.id di redaksi at suyanto.id itulah ini kita terima kasih mas Sherry terima kasih teman kita mudah-mudahan kita selalu sehat dan kita jangan berhenti untuk berkarya optimis tetap menjaga jarak terima kasih dan sampai jumpa lagi siap siap Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum